selamat menikmati apa itu DNS? DNS itu pada prinsipnya adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai translator antara IP address dan sebuah nama jadi pada dasarnya kalau kita mengakses sebuah website itu sebenarnya kita mengakses sebuah IP address tapi kemampuan manusia untuk menghapal angka itu lebih susah dibandingkan ketika kita menghafal sebuah kalimat atau kata-kata contohnya seperti kita mengambil website google google itu akan lebih mudah dihafal dibandingkan dengan kita menuliskan nomor IP addressnya seperti 888 dan sebagainya gitu ya teman-teman oke untuk mengawal itu pastikan dulu bahwa server teman-teman untuk yang kemarin di video sebelumnya harus sudah bisa running dengan baik baru bisa melangkah untuk ke materi ini oke untuk selanjutnya kita coba masuk ke server kita menggunakan virtual box ya kita pastikan run dan nanti kita akan selalu menggunakan putih saja oke kita siapkan putihnya kita akan selalu menggunakan servernya kita akan selalu menggunakan servernya running dulu ya oke sudah kita bisa masuk ke putihnya ya sudah masuk ke sini ya untuk yang pertama kali Anda lakukan adalah membuat instalasi atau mengambil paketnya untuk debian namun sebelum itu dipastikan bahwa untuk setting IP addressnya sudah betul jadi kita kemarin sudah memiliki IP address ya kita lihat lagi IP address kita adalah 192.168.100.81 oke selanjutnya kita untuk menginstalasi IP address ini kita coba cek dulu untuk file resolvernya ya sudah masuk ke 192.168.100.1 dan ini kita tambahkan untuk resolvernya kita menggunakan IP address yang punya kita yaitu 100.81 name server 192 kita sudah punya 2 nameserver jadi ini secara hirarki yang di atas akan dibaca lebih dulu ketika nameserver ini tidak ditemukan maka dia akan lari ke nameserver di bawahnya oke selanjutnya kita mencoba instalasi untuk paketnya yaitu dengan cara ketik apt get install pin 9 kalau kita ingin menambahkan untuk dns utils nya kita ketikkan di belakangnya pin 9 dns utils karena sudah terisal maka cepat ya oke selanjutnya yang dilakukan pertama kali adalah melakukan konfigurasi di dns nya yang pertama adalah kita harus membuat namanya zone masuknya ke sini kita lihat dari situ ada beberapa nama file kita gunakan yang namanya name.con.defaultzone oke untuk materi teman-teman sudah bisa lihat di internet ya saya bukakan untuk materinya kita membuat ini pastikan nah yang paling penting adalah membuat zone seperti ini jadi zone disini nanti mengikuti dari nama domain teman-teman yang ingin dibuat contohnya berarti kita disini akan membuat namanya berandainformatika.com berarti nanti zone sama dengan contoh domain.com ini diganti menjadi berandainformatika oke jadi begini ya teman-teman ya nano nama kon lokal ini kita bikin zone baru zone berandainformatika.com disini tipennya adalah master terus ini kita membuat file konfigurasinya ada kita letakkan disini kita kasih nama dp. berandainformatika berandainformatika gitu ya terus selanjutnya kita bikin zone balik zone balik fungsinya nanti dia akan meresolver alamat ip kita menjadi sebuah nama ini dikasih nama sesuai dengan ip kita ip kita tadi adalah 192 168 100 titik 81 berarti harus dibalik seperti ini ya kalau kita balik berarti 100 100 168 192 t in a3dr min arpa ini ya jadi ini ip dibaca secara terbalik tipe master juga lalu file zone nya ini kita mengambil disini bikin aja dp192 selesai ya selanjutnya kita pastikan bahwa penamanya benar 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 oke kita simpan selanjutnya kita membuat zone nya dengan cara kita membuat zone seperti ini ini kita bisa mengkopikan dari db.local jadi cp db.local menjadi db sesuai dengan yang hanya kita tulis tadi terus bisa kita edit nah ini kita agak perlu menuliskan terlalu banyak terus ini kita tinggal ganti saja disini berarti ns kita sesuaikan dengan nama hostname kita ns1 berarti disini harus ns1 pastikan bahwa titiknya di belakang jangan sampai hilang harus mengetik ya teman-teman ya nah ini ya tulip address nya kita kasih ip kita 192 68 181 oke ini kita hapus oke selanjutnya kita akan membuat namanya satu file lagi namanya ns1 karena nanti kita akan mengakses ini dengan aset1 ya terus www jadi ini ini adalah subdomain ya subdomain nah ini saja cukup kita akan tidak membuat server email sehingga tidak perlu kita tuliskan nama emailnya ya seperti ini nanti kalau ingin menambah subdomain lagi anda tinggal menambahkan di bawahnya terus kita simpan kita cek lagi cat oke pasti sudah benar berenda informatika toco oke selanjutnya kita bisa membuat zona baliknya ini zona baliknya ini adalah kebalikan dari tadi ip kalau ini sekarang namanya ya kita bisa meng-copy ini dari db127 disini ada db127 kita bisa cp db192 ini kita sesuaikan dengan ada yang di zone tadi ya coba kita lihat dulu kita pastikan ya disini tertulis db192 berarti kita meng-copy db1 db192 menjadi db192 oke kita edit disini nano seperti tadi ditulis ini NS1 oke selanjutnya disini ini kita kasih nama kita NS1 ini bisa kita menggunakan langkah 1 sebenarnya ini adalah 3 digit IP di belakang octet pertama NS1 ada com1 in ptr ww p oke cukup oke selanjutnya kita sudah membuat zone sudah membuat name berarti ini tinggal kita melakukan forwarding untuk IP nya kita lihat disini ini teman-teman bisa lihat di option nya nanti silahkan edit ya nano name com options kita hidupkan yang di forwarder ini ini kita kasih IP se DNS kita ini berapa 192 288 288 oke terus ini 00 ini kita kasih DNS untuk google 4888 forwarder ini teman-teman ya oke kita simpan konfigurasi sudah selesai tinggal kita melakukan service ulang kita aktifkan lagi di mesin bulan start ya sudah kita cek DNS sudah oke jalan untuk mengetesnya kita bisa menggunakan perintah NS lookup brand ya sekian sudah jalan berarti NSPK brand informatikan.com dia ada berjalan di 192 168 100 81 dengan port 53 anda bisa menggunakan juga perintah namanya dig ini ya teman-teman kalau dia sudah melakukan answer section dan dia sudah menampilkan AIP dan menampilkan NS berarti dia sudah berjalan oke gitu teman-teman ya untuk konfigurasinya untuk DNS silahkan teman-teman praktekan dan jika ada pertanyaan silahkan di komen di video di channel pepepandromeda terima kasih dan sampai jumpa di next video terima kasih terima kasih